Bicara tentang apa ya, media, kayaknya ada yang gak lazim nih medianya Kalau biasa kan orang pake sekam bakar, sama sekam mentah atau kompos ini Daun teram besi yang kita fermentasi Assalamualaikum, banyak jalan banyak tau, mau tau banyak, ikuti terus Om DTV Kembali hadir dengan tayangan penyejuk ke mata Membawa informasi menarik seputar lapak, jenis dan harga tanaman hias Kaladium kian diminati sebagai tanaman hias paling estetis Corak, bercak, warna serta karakter yang unik sangat memanjakan mata Belakangan ini pun Om DTV seringkali menayangkan tanaman kaladium dan membawa racun Racun, racun Banyak yang tergoda akan tanaman ini Yang nonton channel ini pun ikut tergoda Apalagi disuguhkan dengan harga murah Gak pikir-pikir lama Habis nonton pun langsung beli Tapi tak jarang dari mereka yang gagal merawat kaladium Seperti tanaman hias pada umumnya Tanaman kaladium pun juga kerap mengalami berbagai permasalahan yang tak pernah diharapkan Meski begitu, permasalahan yang terjadi pada tanaman kaladium tidak bisa dihindari sepenuhnya Tapi buat kalian yang gagal merawat kaladium Ops, jangan putus asa Karena di episode kali ini Kita akan belajar bersama dari seorang kolektor kaladium Ya, dokter Endang Seorang pecinta kaladium yang memulai hobinya Berawal dari kegagalan Rasa penasaran untuk merawat kaladium Membuatnya terus belajar untuk mengenal karakter, cara, dan syarat hidupnya Dan hasilnya, kini dokter Endang sudah memiliki ribuan kaladium Bahkan kini ia sudah berhasil mengembangkannya Nah, buat kalian pecinta kaladium Jangan lewatkan tayangan ini Tonton dari awal sampai habis Karena tayangan ini akan mengedukasi kita Mulai dari media tanam, perawatan, hingga perbanyakan kaladium Buat kalian yang selalu ikuti tayangan channel ini Om Dead ucapin terima kasih Dan yang selalu nonton Tapi belum subscribe Hehehe, subscribe lah Dengan subscribe kalian gak bakalan rugi Karena Om Dead akan selalu hadirkan tayangan penyejuk mata Dan membuka wawasan anda seputar dunia tanaman Banyak jalan-banyak tahu Mau tahu banyak, ikuti terus Om Dead TV Hai guys, kali ini Om Dead ada di salah satu penghobi tanaman hias Tapi sepertinya ibu yang satu ini Dianya cenderung hobinya ke kaladium Selamat pagi ibu Selamat pagi Om Dead Iya, ini Om Dead mau kenalin dulu ya Iya Bahwasannya Om Dead dulu pernah kemari Tapi gak nyangka ya Beberapa tahun yang lalu Dan sekarang hobinya masih bertahan juga Bahkan makin banyak koleksinya ini ibu Iya, makin banyak Seiring perkembangan zaman Koleksi juga nambah Jenis-jenisnya juga kan banyak berubah ya Tapi boleh kenalan dulu ibu? Siapa namanya? Oh, ibu Endang, udah pernah dulu Iya Di channel om Dead Ibu Endang, hobi tanaman keladi ini kira-kira mulai sejak kapan? Sudah lama, saya rasa di bawah tahun 2010 itu Iya Ini 2022 Udah puluhan tahun juga ya Belasan tahun ya ibu ya? Udah belasan tahun sih Cuma dulu kan jenisnya masih jenis-jenis baret Tumpah cat Yang jenis-jenis itu Belum muncul yang seperti ini Sekarang kan udah muncul yang jenis-jenis parigata ya Seperti gini Nah, jenisnya udah seperti ini Ini ID-nya apa, ibu? Ini adinya tepak sara Tep aksara Nah, cakep Cakep sih Dan ini ibu dapat dari mana? Ini dari Thailand Ini hybridnya dari Thailand Sampai segitu ya ya? Iya, kita pesan Biasanya ada yang beli ke sana Jadi kita pesan Ada yang sistem PO, pre-order Istilahnya Oke Seperti ini Ini dulu Monsawan Monsawan merah Ini dulu saya PO ini Pre-order Nah, kita pesan Kemudian beberapa bulan Baru datang Memang ada lah kita Grupnya gitu khusus PO Kalau ini jenis lama ya Nah, jenis-jenis ini juga Saudaranya yang tadi nih Tep aksara Tep aksara izin, ibu ya Iya Ini guys ya Kayaknya ini cenderung ke kuning gitu, ibu Apa? Karena masih baru daunnya? Ya, mereka memang seperti ini Gitu ya Terkadang nanti dia awalnya kuning Kemudian akhirnya memutih Nah, seperti ini Dan sekarang ini lagi hip-hipnya nih kayaknya, ibu ya Iya Jenis-jenis yang seperti itu ya, ibu ya Jenis-jenis yang parigata Kemudian daun-daun bulat Mana dia, ibu? Ini ya Ini daun bulat, ya Seperti ini Ini daun bulat Ini monsawan juga Jenis-jenis daun bulat Itu seperti yang di ujung itu Mana, ibu ya? Daun bulat tuh tebal Iya Daun-daun bulat Itu lagi-lagi trend sekarang Iya, iya Seperti ini Ini, ibu cakep kali ya, ibu ya Iya, daunnya tebal ya Tebal, dah gitu Kayaknya berotot Iya Dia kaku gitu Dari itu Setang pendek lagi, ibu ya Iya Karena kita kan Buat di atas ini Udaranya juga Sirkulasi udara kan juga bagus ya Banyak angin Kemudian Panasnya juga cukup Dapat matahari dari sana Karena pagi dan sore dari sana Nah, kadang-kadang ini kan, ibu pecinta kaladium ini kan Tomdet, itu atapnya apa sih? Katanya gitu Nah, biasanya kita pakai plastik UV Kemudian pakai paranet lah Untuk membatasi cahaya Cahayanya Karena kalau terlalu panas juga Nanti daunnya terbakar Terutama yang jenis-jenis Parigata Kemudian kita bisa Simpan ini Di sungkup Oh, ada lagi Ada Nah, sungkup ini Tujuannya untuk apa, bu? Sungkup ini Fungsinya Biasanya Bisa juga untuk Mengendalikan hama Kemudian Memunculkan warna Oh, bisa Ya, jadi seperti ini nih Omdek nih Jenis-jenis yang Ini nih Parigata Kalau di sungkup Dia lebih bagus Lebih nge-up gitu Warna ini Iya Cuman nih, kadang-kadang yang putih Nah, jenis ini dia Kurang tahan di luar Jadi waktu Kalau udah begini Saya masukkan lagi ke sungkup Awalnya kan Saya buat di luar Ternyata ada jenis yang putih Seperti ini Dia tidak ada pigmentnya Yang hijau-hijau Dia cepat sekali dia Terbakar ya, bu ya? Iya Akhirnya saya masukkan ke sungkup Nah, seperti ini ya, Omdek Ini dari awal Sudah memang disungkup Nah, Omdek lihat ini Kecantikan Kecantikan ya Menor yang hakiki Iya Daun bulat ini Daun bulat Nah, kalau boleh tahu nih, bu ya Di pasaran ini Harganya berapa, bu? Ini mungkin Ya, masih di atas 500an ini, Omdek Masih di atas 500an ribu ya Iya Seperti ini Kemudian ada jenis-jenis yang begini Nah, ini nih Sudah Ada anaknya nih, kan Nah, jenis-jenis Ini patomungkul namanya Apa, bu? Patomungkul Patomungkul Nah, ini Ini biasanya sih Yang begini ini Sering cepat Dia layu Karena ada apa ya Hijau-daunnya, bu? Hijau-daunnya Jadi beberapa Ini memang Saya simpan Kayaknya niatnya Banget nih, bu ya Hah? Ya, kita Namanya Sampai Buat rumah sungkupnya Seperti ini Namanya hobi Nah, hijau-hijau yang seperti ini nih Omdek nih Ini kan Hmm, guys Nah, bulat-bulat Ini lagi hit-hit ini sekarang, bu ya? Ya, lagi Arah trennya Arah trennya ke situ, ya, bu ya? Bulat-bulat Ada juga yang Burik-burik Kalau dulu kan sempat Daun ganda, gitu kan? Daun ganda masih sih Masih bertahan, ya, bu ya? Masih Daun ganda tuh masih Cuma ya Trendnya Sudah yang unik-unik, gitu Nah, ini bu Boleh ceritain, bu? Ini juga Ini non-city Ini hybrid Thailand Hmm Ini dia warnanya juga nanti Ada pink Ada kehitaman Dia ke Arahnya ke tricolor, gitu, bu, ya? Hmm Lebih lagi Lebih lagi, ya? Lebih ya Ini masih mahal Ini masih rare Ini Udah di atas sejuta ini Di atas? Satu juta Yang kecil aja Biasanya di atas satu juta Wow Muang non-city namanya Ini dari mana, ibu, dapat? Ini beli Sesama kolektor juga Hmm Nah, boleh, bu? Lanjutlah gimana, bu? Kira-kira, bu? Ini pasti Kawan-kawan on-board ini Penasaran, gitu Iya Kapan lah Ibu melangkan waktu Untuk ngurus tanaman seperti ini? Biasanya sore Sore pulang kerja Jam 3 pulang kerja Sampai di rumah Ya sore Inilah Ngurus tanaman Kalau lagi hari libur Seperti ini juga Hmm Kebetulan kan Saya sama suami itu Memang Suka tanaman Jadi kita sama-sama dia Misalnya Masalah-masalah media Ya, pemukukan Kemudian yang Misalnya untuk Untuk serangga-serangganya Itu Biasanya dia yang Nentukan Pak suami Ya Tapi, bu, boleh, bu? Bicara tentang Apa ya? Media Ya Kayaknya ada yang Nggak lajim nih Media Kalau biasa kan Orang pakai sekam bakar Sama sekam mentah Atau kompos ini Daun teram besi Yang kita Fermentasi Mungkin boleh Bapak aja Nerangkan Fermentasi Oh iya Nanti kita Todong bapaknya ya Iya Pas kebetulan Bapak itu Apa bu Tadi Tugasnya Pekerjaannya Dia memang Bekerja di bidang pertanian Iya Jadi ini daun teram besi Kita fermentasi dulu Banyak juga orang Yang tidak dipermentasinya Ada yang Udah kering tuh Dicuci Dijemur Baru dipakai Tapi Pengalaman saya Selama ini Saya pernah juga Yang seperti itu Efeknya dia Sepertinya Agak lama Adaptasi dengan Tanamannya Oh gitu Tapi kalau kita Udah fermentasi Tiga Atau Kira-kira Empat bulan Udah seperti ini dia Jadi kalau kita Ganti media Dia cepat Pulihnya Pulihnya Fermentasinya Ini kan bertujuan Juga untuk Mengurai daun ini Sehingga Mudah diserap Oh gitu Nanti Mungkin Bapak yang lebih Lebih jelas Menerangkan Mengenai fermentasi ini Kemudian Teram besi ini juga N-nya kan tinggi Tanaman kan butuh Biasanya kita pakai Pupuk NPK Jadi Di N ini kan nitrogen Untuk pertumbuhan Dia bagus Kemudian kan ada Nanti pospor Ada Kaliumnya Gitu ya Eh kalsiumnya Makanya kita pakai Ini Jadi dia udah Fermentasi Ini udah Seperti ini ya Dia udah Mudah ini Tinggal aplikasikan aja Nunggu Nah misalnya Yang daun kering Tadi kan harus Dia terpermentasi Di pot sendiri Iya Fermentasi dia Di media Secara alami Di situ Nah seperti ini kan Sebenarnya Kalau kita mau pakai Ini pun Sudah fermentasi Yang mungkin Di atas 4 bulan Dia sudah Hancur Seperti ini Ini saja Medianya pun bisa Karena ada juga Yang saya buat Medianya ini saja Pure Pure Nggak ada campuran lain-lain Nggak Dia akarnya lebih Cepat dia keluar Karena dia kan Poros sekali dia Iya iya betul Cuma kan kita boros Karena kan kita harus Fermentasi itu Daun terbesinya kan Agak lama Goleh payah Nang di nang di lah Meronom rene Meronom rene Jalok omong Itu kan Dan terbesi itu kan Yang buahnya kayak Kepete itu ya bu Iya iya Nah ini kebetulan Di halaman sekolah Anak saya Banyak ini Jadi saya minta Sama sekolahnya Sampe segitu niatnya ya bu Saya minta Akhirnya saya kasih karung Nanti Ada petugas bersih-bersihnya Yang ngumpulin Oh di kantor omlet dekat Ada itu Di seputaran apa Seputaran Pemkap Deli Serdang Itu kan Oh iya Biasanya ini Untuk pohon pelindung Karena salah satu Fungsinya dia Menyerap CO2 juga ini Termasuk pohon pelindung kan Nah kalau Apa ya bu ya Kalau Mampu pupuk-pupuk yang lain Atau obat-obatan yang lain Gitu bu Boleh dicerita Ibu pake apa Kalau pupuknya Pupuk NPK Yang biru itu ya Saya pake yang merah Yang selalu rilis ini Yang merah Seperti ini Ini merah Boleh juga yang kuning Ya yang kuning juga boleh Terus Kemudian saya Ada pupuk khusus yang Kita cairkan Kita taruh disini Kita letak disini Di airnya Di bak airnya Di bak airnya Jadi guys ini kan Bu Endang Dia pake seperti bak Yang dibuat dari plastik UP ya Ya ini kebetulan Bukan UP juga boleh Cuma karena ini UP tebal Jadi yaudah lebih Saya lebih bagus rasanya pake ini saja Nah ini untuk supaya Apa bu Tiap hari gak nyiram kan Iya Supaya tidak Menyiram setiap hari Kan Kemudian disini juga Kita kan bisa kasih pupuk Nah itu tadi yang ibu pupuk larutkan Ibu pake apa pupuk larutannya Ada sejenis AB mix Jadi AB mix kita campur Kita letak disini Jadi dia bisa untuk ngeluarkan warna Jadi seperti ini nih Ini kita lihat Ini asli ya Tanpa filter apa Iya Karena pengaruh Kadang-kadang itu Nanti Om Dut pake filter Tidak ini Ini jujur ini Om Dut nih kali ini Jadi ini memang setang pendek Karena pengaruh dari Tadi panas juga cukup Kan Kemudian Dari masalah Mungkin media Atau pemupukan juga Apa bu Boleh saya lagi bu Pupuknya Sejenis AB mix Yang kita campur Kemudian kita letakkan disini Di airnya Campurnya pake apa Pake air Pake air biasa Kemudian taruh di Di sini Iya Di airnya Rendamannya Naikkan warnanya bu Ya Naikkan yang sekalian pupuknya juga Karena kalau kita Siram kesini Kadang-kadang dia berlumut dia Tengok nih guys Menor-menor semua Memang warnanya ibu ya Ya seperti ini Srimongkon ini Apa? Srimongkon Jenis lama Kalau ini jenis baru Yang jenis sawi-sawian Ini Sekarang lagi trend Seperti ini Kemudian ada yang Hitam-hitam Ini bekilat dia Om Dut Tapi kita ada Sejenis hormon juga Apa itu? Ada hormon khusus Yang kita Semprotkan Seminggu sekali Boleh dikasih tahu bu Apa itu ya Kita beli juga sih Dari Bogor sana Ini diwiwarna kan Ini menor-menor juga dia Diwiwarnanya Ini sebenarnya sudah Dewasa Cuma karena saya potong-potong Sering daunnya Supaya cepat menor Ini diwiwarna Sekarang lagi Ini no filter Om Dut Nggak naikkan saturasinya Ini asli Ini no filter Seperti ini juga Ini yang burik-burik Gini Nah burik-burik ini Lagi ngetrend ya Iya Kalau ini daun ganda Ini sih jenis-jenis lama Tapi dia yang cantik Cantik ya Ini yang bulat-bulat Gini nih Bulat-bulat mangkok Lagi ngetrend nih Seperti ini Bulat-bulat Ini yang kayak Wayang-wayang Iya Nah ini ya Yang ini tadi nih Anaknya nih Anaknya juga udah menor nih Tapi kok Boleh diangkat bu Boleh diangkat bu Ijin bu ya Nah boleh kita sandingin bu ya Tapi kalau sewaktu Dianya masih Anaan Kayaknya dianya Daunnya Apa ya Memanjang aja gitu ya kan Nanti dia melebar Ini belum pecah warna ya Kalau udah pecah warna Dia warnanya Akan seperti ini Nanti nih Kalau datang daun mudanya Itu akan Seperti ini Kemudian pecah warna dia Oke Tadi pupuk udah ya kan Nah untuk serangga bu Ngatasi serangga ini Ibu pakai apa biasanya Biasanya pakai Apa Pak Marsal 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 atau decis Bisa juga Oh decis bisa juga Kalau di media Kalau di media itu bisa ditabur puradan Dicampur di media Puradan itu yang Insek ya Pak ya Yang biru ya Kalau gak salah Biru-biru Ungu-ungu itu Dicampur pada waktu Kita buat media Itu udah kita campur Nah ini lagi Waktu Waktu membuat media awal itu Setelah apapun lah itu Boleh lah teman-teman Mengikuti jejaknya Bu Endang Pakai daun terambesi Ada yang pakai sekam padi Sekam bakat Sekam bakat padi itu juga Harus di fermentasi Bagusnya Itu harus di Fermentasi juga itu bagusnya Supaya Menghindarkan Serangga-serangga itu Kalau tidak fermentasi Cepat sekali nanti Ada gurum-gurum ini Iya Atau jamur kan Nah Setelah di fermentasi Mutlak lah ya Menurut Bu Endang ya Kalau kita ya Tapi pengalaman masing-masing lah ya Terserah lah ya Tapi kalau Bu Endang Ada juga dia tidak di fermentasi Pakai M4 atau Mulase itu Mereka biarkan aja lama Itu juga bagus Bagus ya Cuma kan Kalau kita pakai Mulase atau M4 itu Dia bisa lebih cepat Biasanya dilapukkan itu Kalau orang-orang Sekam bakar Sekam mentah Nah setelah itu kan Baru pencampuran media Media ya kan Nah itu tadi Pakai puradan Atau dan sejenisnya Insek sida lah ya kan Biasanya kita Tambah juga anti jamur itu ya Antrakol Atau merk lainnya Boleh ya Boleh Setelah itu Baru diaplikasikan Ke tanaman gitu Bu ya Iya Biasanya kita Buat Ada juga saya Sejenis Apa ya Dibilang ya Jat juga yang untuk Anti stress Jadi pada waktu Terkadang kan kita ganti media Ini kita Bener-bener ganti media baru Bisa mengakibatkan Tanamannya stress Kecuali kalau kita ganti media Misalnya dari pot kecil Kita akan pindahkan ke pot besar Ini media kan utuh Kita masukkan Dia biasanya tidak terlalu stress Tapi kalau Misalnya gini Kita ganti media Sebelumnya medianya mungkin biasa Mau kita ganti ke ini Ke teram besi Itu biasanya saya rendam dulu Dengan Ada Bubuk khusus dia Untuk anti stressnya Akarnya direndam dulu Kalau pakai B1 itu Bu Bisa Bisa sih Saya sih biasanya B1 saya siram Sesudah Misalnya Kita tanam di pot yang baru Baru Kita siram Tapi bisa juga Lu saya pernah Sering juga saya lakukan Di medianya itu Saya basahi dengan B1 Cuma boros itu saja B1 larang Iya Boros Tapi bisa juga pakai tablet B1 itu Tablet B1 Satu butir itu Bisa untuk Sejenis Satu-satu liter lah Airnya Nah biasanya kan ini Bu Yang sering kali Keladiku Tumbuh daun satu Yang satu Mati Layu Itu biasa kenapa Bu Yang pertama mungkin Kita lihat dulu medianya Keladi ini kan Medianya dia mau yang poros ya Jangan yang padat tanahnya Jadi kalau Misalnya padat Otomatis akar sampai disitu saja kan Misalnya kita pupuk pun dari atas Mungkin tidak terlalu menyerap ke bawah Kecuali misalnya kita pakai sistem yang gini kan Ini Akarnya akan mencari ke bawah ya Nutrisinya Ini ya pakai Bak-bak seperti ini ya guys ya Nah jadi yang pertama itu media Ya pertama mungkin harus ganti media Seperti ini dia sudah Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Ini sebenarnya kemarin sudah Lapan daun ini Baru saya Apakan ya Saya ambil yang seperti ini Sebenarnya Keladi itu bisa nih Ini aja ini sudah Enam daun kan Enam daun dia Masih Belum rontok dia Jadi asal Asal tepat saja Ini saya pakai media lama saya nih Lumut Lumut ya Iya karena saya lihat Dia pakai lumut Bagus Jadi enggak saya ganti dengan Terbesi Iya Nah ini Ini berbeda ya Ini saudaranya Ini nih Pandau namanya Kalau disini bilang seribu bintang Nah jenis ini Kemarin pakai lumut dia Agak lambat Jadi saya ganti dengan Terbesi Nah ini saya lihat Sudah mulai bagus dia Tapi umumnya kalau pakai terbesi Selama dia masih poros Iya Dia Akan bagus lah Kemudian yang sering Membuat dorman Biasanya Di dalam itu ada Kutu-kutu putih Itu Banyak itu Kutu putih Atau semut Yang mengganggu Perakarannya Jadi nanti di akar itu dia Saya sering juga sih Pernah juga ibu ngalami dorman Banyak Banyak Dan ibu terakhir belajar dari Pengalaman Iya saya ganti Biasanya saya bongkar Saya ganti media Biasanya kalau sudah kurang terurus Mereka kan Ini kan rata-rata 6 bulan sekali ya Nah ibu ganti media Ganti media Biasanya sih 6 bulan sekali Atau kita lihat lah Ketika perkembangannya dia sudah Tidak optimal Sudah kita pupuk Seperti biasa Misalnya Perkembangannya tidak optimal Kita harus cek Kita cek Kita buka Kita bongkar Apa kira-kira penyebabnya Kalau misalnya banyak Yang jamur Kita rentam sama fungisida Kalau misalnya Ada kutu-kutu itu Kita kasih insektisida Kita semprot dulu Ya mati Tidak di jar-jar-ke aja Dibiar-biarkan aja Tanamannya Berarti kita memang harus Mempunyai waktu ya Ibu ya Untuk merawatnya Harus merawat Jangan kita Misalnya mau biarkan di situ Berharap dia akan Cantik Seperti manusia kan Butuh makanan Butuh vitamin Mereka juga gitu Mau glowing juga Pake skincare Skincare Pake skincare memang Jadi kita harus Sudah tidaknya Leplah daunnya Berarti kan Tidak hanya cukup Disiram gitu aja ya Tidak Kalau cuma disiram Pake air ya Tidak Tapi kan kita bisa siram Misalnya ada cucian beras Yang dipermentasi juga Nah ini bu Cakep ini bu Boleh diangkat bu Yang kecil ini bu Ini Boleh bu Diangkat bu Oh iya Ini dia rumpunan ini Banyak isinya Ibu kasih tau bu Potnya itu seberapa Besarnya Tuh Boleh bu Di kamera bu Potnya itu Nah ini potnya sekecil Tapi daunnya rumpunan Seperti ini Ya karena medianya sih Ini tadi juga Si Trembesi Trembesi Nah ini sebenarnya Sudah layak dipecah Cuma karena masih cantik Sayang Sayang ya bu Ya masih pengen menikmati ya Iya Kecil-kecil sih Cabai rawit nih Pedes Ini daun ganda nih Ini udah mulai Berwarna dia Ini karena Daun trembesi ini juga Dia akan menaikkan warna dia Dan ini satu ilmu Buat Omdet Dan buat kawan-kawan Omdet Nonton tayangan ini ya Semoga bisa diaplikasikannya Kalau untuk pemula Mungkin lebih baik Di situ ada medianya apa Yang penting medianya itu Jangan terlalu padat Itu saja Poros dan lembab Karena kalian keladi ini Biasanya mereka kan suka Di daerah yang lembab Habitat aslinya ya bu Di pinggir-pinggir sungai Misalnya kan Itu saja Tidak harus pakai ini Sebenarnya Kan kita belajar dari Pengalaman Tapi Memang media Saya lihat Itu tadi Sekam mentah saja Yang sudah Dilapukkan itu Itu juga cepat Cepat ya Bagus juga dia Cuma ya Tergantung lah Di situ tadi Ada medianya apa Boleh dioptimalkan Cuma pemupukan tadi Tapi secara umum Pupuknya itu memang NPK NPK ya bu Yang 15-15 Atau yang Ada itu lagi Yang berapa itu ya Yang ada Postpornya Lebih tinggi Tergantung lah om Misalnya kita mau Pasenya apa Pasenakan Atau untuk pembungaan Misalnya Kita ada juga Biasanya Kalau untuk merangsang Berbunga ini Saya semprot juga dia Ada hormon Untuk berbunga Kadang-kadang Kita Yang bagus-bagus Ini kan kita Pingin Kita silangkan Nah ini Seperti ini Ini YMK Tapi induknya itu Induknya itu Yang mana Cakep ya Nah ini baru Saya potong daunnya Karena sebelumnya Saya panasnya disana Dia Agak terbakar Saya masukkan sungguh Oh cakepnya Ini anak-anakannya Ini anakannya ada menor Nah anak-anakannya ini Ini bu Kan udah banyak kali nih bu Kira-kira Dijual gak ini bu Ada sebagian dijual Tapi ini harganya ya Masih pedas Iya Ada orang jual murah Tapi dia jual murah tuh Umumnya dia yang tidak berwarna Karena ini bahaya juga Yang ini nih Jenis ini om det Kenapa bu Bisa dari anakannya yang menor gini Eh induknya menor Anakannya Gak keluar Gak selamanya gitu ya Iya Jadi banyak yang ketipu Gak semuanya om det Ini kebetulan Memang indukan saya ini kan Memang yang Varigatanya itu Yang menor Jadi anak-anakannya Rata-rata menor Seperti ini dia om det Ini anakan dia kan Nah Ini anakan Yang menor itu Tapi Ini cucunya lah ini Om det Lihat nih kan Lain ya Tapi kemungkinan nanti Dia besarnya Ini akan tumbuh Varigatanya Keluar Kemenoannya yang hakiki itu bu Iya Sudah mulai kelihatan ya Iya Tapi butuh Sabaran Karena dia dari umbi Kalau umbinya masih muda Kalau jenis-jenis varigata Bisa dia belum keluar Oh gitu ya Jadi harus sabar Jadi banyak orang potong daun Jadi memperbesar umbi Potong daun Supaya Umbinya besar Varigatanya keluar Nah sejenis ini juga nih Mulai keracunan om det Nih Ini om det Nih anaknya banyak Nih berbunga dia Nah Ini jenis Potnya kasih tahu potnya Seiprit gini ya Iya ini kebetulan Waktu itu Saya gak percaya Dia berbunga Jadi mau saya pindah Pot lebih besar Nanti dia stres Bunganya Apa pot kecil Pot besar itu Berpengaruh juga gitu bu Sebenarnya saya berpengaruh Berpengaruhnya itu Kalau tanamannya kecil Ya sebaiknya Tidak usah kita kasih pot besar Sesuai lah Sesuai ya Seperti orang lah Umur 5 tahun Masa kita kasih Baju om det Pula kan Gak cocok kan Ini sebenarnya sudah Gak cocok Kita ganti lah Mau diganti lah Segera ini ya Ini gak bisa diganti om det Karena dia berbunga Oh gitu Jadi nunggu bunganya dulu Iya Nunggu bunga Saya kemarin tuh Mau ngambil anaknya juga Gak jadi Karena dia berbunga Oh gitu ya Stres dia biasanya Pasti ada perubahannya Dia akan menggugurkan bunganya ini Hah Dia akan menggugurkan bunganya Kalau dipindah Iya Tingkat-tingkat stresnya Ada yang menggugurkan daun ya Ada yang menggugurkan bunga juga Iya Kandungannya Ini mekanisme Pertahanan diri Dari mereka om det Iya Berarti kan kita Untuk mencintai Satu tanaman ini kan bu ya Berarti kita harus tahu ya bu ya Cara syarat dan tumbuhnya Iya Karena Mudah-mudahan Kalau misalnya kita udah tahu Ya pasti tanaman kita Akan bertumbuh dengan Cantik Gitu ya Karena kita tahu Dia maunya Apa sebenarnya Kan jenis tanaman ini Beda-beda ya Kalau monstera Mungkin beda lagi Nah medianya apa Iya Misalnya masalah pencahayaannya Pemupukannya Airnya bagaimana Kan Iya Kalau seperti Keladi Memang mereka Suka air Tapi tidak terlalu Basah Oh gitu ya Kalau basah kali juga Akarnya akan busuk Gak malah Jenuh dia Lama-lama kan Oke baik bu Semoga saja tadi ya Ilmu Yang Pengalaman Yang udah ibu bagi ya Bermanfaat Bagi kawan-kawan omdet Yang menonton tayangan ini ya Iya Jadi semoga saja Gak ada lagi keraguan Untuk memelihara Kaladium yang takut dorman lah Karena mungkin Satu saat memang Kaladium itu pasti akan dorman Ya kan bu ya Iya Tapi jangan takut Bahwa saya dorman itu gak mati gitu ya bu ya Tidak Nanti keluarkan saja Dari medianya yang lama Cuci bersih Boleh diangin-anginkan Dijemur dulu Tanam saja ke media yang baru Oh gitu ya Lebih bagus dia sih Kalau saya sih Biasanya nanamnya di lumut Lumut ya Seperti ini Yang ada dorman-dorman Kita tanam di lumut ya Kalau ini Dari umbi Saya potong Untuk perbanyakan Keuntungannya kan Kalau dari Umbi gini Dia warnanya langsung Bagus Langsung update Iya Kalau cacahan dia Biasanya agak lama Keluar warnanya Nah nanti itu baru Ibu split gitu Iya nanti saya split Kemudian kita tanam lah Umbinya Bisa tanam lagi Tapi biasanya Gak boleh terlalu lama Ini dipotong Karena dia akan Makannya itu Dari umbi ini Berarti kalau udah kayak gini Sudah 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 layak split ini Ini kan Nah biasanya Kalau dilumut Dia cepat Oh gitu ya Lumut ini Bisa disemprot B1 Misalnya Atau Kalau saya ini Saya semprot hormon tunas Setiap hari Boleh selama Pagi hari Boleh selama 10 hari Berturut-turut Tergantung hormon apa Bisa juga Nah seperti ini Nah Sudah Sudah kelihatan dia Ini sudah ada juga nih Mata-mata tunasnya Ini juga Ini juga nih Sudah banyak nih Sudah berakar Akarnya ya Kalau untuk Umbi yang gini Memang saya Pakai lumut Pakai lumut ya Cepat Cacahan juga Perbanyakannya ya Iya Ini monsawan hijau Yang tadi ada merah kan Iya Oke baik Bu Terima kasih Bu ya Moga saja tayangan ini Dapat mengedukasi Kawan-kawan ondet Untuk merawat Dan membudidayakan Tanaman hias Kaladium Kalau Ada yang mau bertanya Boleh juga Nanti kita kasih nomornya Di deskripsi ya Bu Iya boleh Boleh Terima kasih Bu Iya makasih Sama-sama Bye Bye Bye